Linda, Anda apa yang bisa percaya dari Linda? Waktu dia, dia mengaku, karena saya tidak ada di pemeriksaan yang sana makannya, dia bebas ngomong. Waktu di sini, kalau saya bikin, Anda mengaku pendengar keadilan sebagai Cepu. Anda waktu menjuang narkoba kayak Ranto, Kapolsek, Anda dapat berapa komisi? 60 juta, lu pakai apa? Untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi, kau percaya sama orang kayak gitu? Itu aja deh, apa dia Cepu. Cepu itu kan membantu polisi. Ini 60 juta. Dan kemudian lagi bekerja sebagai, di pandemi, di pelas-pelas. Yang soal pengakuan dia pernah ke Papik Sabu sama... Itu kan semua dia karangi. Kalau orang untuk 60 juta aja sudah dia sikat, apalagi pengakuannya. Mereka berusaha semua untuk agar, agar membebankan ke TDI Minahasa, agar hukuman dia lebih ringan. Penasihat hukum TDI Minahasa Hotman Paris Hutapea membantah pernyataan Linda Pujiastuti, yang mengaku pernah ke Papik Sabu di Taiwan bersama dengan TDI Minahasa. Menurut Hotman Paris, pernyataan dari Linda hanya karangan belaka, yang diungkapkan untuk memberatkan hukuman TDI Minahasa dan hukuman Linda diringankan. Ada pun sebelumnya dalam persidangan, Linda Pujiastuti alias Mami Linda mengungkapkan bahwa dirinya bersama dengan TDI Minahasa pernah pergi ke Pabrik Sabu di Taiwan. Ada pun Linda merupakan satu dari tujuh terdakwa, yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait kasus pengedaran narkoba. Enam terdakwa lainnya yakni mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol TDI Minahasa, kemudian mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara, lalu mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto, kemudian mantan anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat, yaitu Janto Parlumputan Sitomorang, lalu Syamsul Ma'arif alias Arif dan Muhammad Nasir alias Daeng. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU membeberkan peran masing-masing terdakwa dalam perkara ini. Peran TDI Minahasa diduga meminta KBP Dodi Prawira Negara sebagai Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan sebagian barang bukti sabu dengan berat kotor 41,3 kg. Pada 20 Mei 2022, saat keduanya menghadiri acara jamuan makan malam bersama, TDI meminta agar Dodi menukar 10 kg barang bukti sabu tersebut dengan tawas. Meski sempat menolak, pada akhirnya permintaan TDI tersebut disanggupi oleh Dodi. Akhirnya ada 5 kg sabu yang ditukar tawas oleh Dodi dengan menyuruh orang kepercayaannya, yakni Syamsul Ma'arif alias Arif. Kemudian TDI Minahasa sempat meminta dicarikan lawan saat hendak menjual barang bukti narkotika berupa sabu tersebut. Permintaan itu disampaikannya kepada Linda Pujia Stuti alias Anita Cepu sebagai bandar narkoba. Dari komunikasi itu diperoleh kesepakatan bahwa transaksi sabu akan dilakukan di Jakarta. Kemudian TDI Minahasa meminta mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara untuk bertransaksi dengan Linda. Linda pun menyerahkan sabu tersebut ke mantan Kapolsek Kalimbaru Tanjung Priuk Kompolkasanro, lalu Kompolkasanto menyerahkan ke Aibtu Janto, Parlu Hutan, Situmorang, yang juga berperan menyerahkan narkotika tersebut ke Muhammad Nasir sebagai pengedar. Sampai jumpa di video selanjutnya.